Intro Stikomers, 392 pebulu tangkis dari Bali dan Banyuwangi mengikuti turnamen Stikom Badminton Cup 5 yang berlangsung selama 5 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 Oktober yang bertempat di Gor Purwajah Wanganya Denpasar. Kegiatan yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa Badminton Ops SDMK Stikom Bali merupakan lanjutan dari acara serupa, yakni Stikom Badminton Cup 1, Stikom Badminton Cup 2, Stikom Badminton Cup 3, dan Stikom Badminton Cup 4 yang merupakan program kerja dari UKM BOS. Turnamen SPC 5 ini diikuti oleh para siswa putra dan putri dari berbagai sekolah serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali dengan menggunakan kategori usia. Dari total peserta 392 atlet, 380 atlet berasal dari Bali, dan 12 atlet berasal dari Banyuwangi. Jadi, tema SPC 5 tahun ini adalah Pride in Dedication of Badminton, yang berarti suatu kebanggaan berdedikasi dalam olahraga khususnya di Bulu Tangkis. Tujuan dari Stikom Badminton Cup 5 ini untuk memperkenalkan kampus SDMK Stikom Bali kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal bahwa kampus Stikom Bali tidak hanya bergerak di dalam bidang IT, namun kampus kami juga bisa bergerak di dalam bidang olahraga. Kategori Tunggal Usia Dini Putra dan Putri Kategori Tunggal Anak-anak Putra dan Putri Kategori Ganda Anak-anak Putra Kategori Tunggal Pemula Putra dan Putri Kategori Ganda Pemula Putra Kategori Tunggal Remaja Putra dan Putri Kategori Ganda Remaja Putra dan Putri Kategori Tunggal Tarumah Putra Kategori Ganda Tarumah Putra Kesulitan kami pada acara ini Satu, karena ada musibah di Gunung Agung itu Peserta yang mendaftar dari Karangasem Dia mengundurkan diri karena dia mengungsi Harapan saya selaku Ketua Penyelitian Untuk kedepannya, agar peserta lebih banyak Untuk kedepannya Jadi tahun ini dan tahun kemarin Sudah ada peserta dari luar Provinsi Bali Jadi saya harap agar bisa lebih meluas lagi acara kami ini Stikomars TV, always the first Terima kasih telah menonton!